selamat malam sahabat-sahabat tercinta psychology is us malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol, santai dan bernas tentang satu topik yang menarik yaitu actor and co-actor nah malam ini seperti biasa saya akan ditemani oleh Shela Sonata yang adalah mahasiswi fakultas psikologi universitas bunda mulia nah saya akan langsung mengundang Shela untuk menemani saya dan sahabat-sahabat tercinta ngobrol malam ini ya oke Shela sudah stand by oke sebentar kita menunggu Shela menunggu Shela tampaknya mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal nah oke halo selamat malam Shela Sonata hai halo selamat malam bu selamat malam Shela sehat ya halo halo Shela tampaknya freeze ya halo Shela Shela kelihatannya gak bergerak oh ini nya gambarnya nah ini lagi muter nih nah sebentar ya ya sahabat-sahabat tercinta halo Shela oh putus sebentar ya saya undang lagi Shela nya ya oke mudah-mudahan tidak terganggu oke sip halo halo selamat malam Shela apa kabar sayang baik kayaknya baru mandi ya seger banget deh udah dari tadi sih Bu udah dari tadi ya seger banget enak liatnya oke Shela terima kasih banyak ya sudah mau menemani saya lagi dan sahabat-sahabat tercinta untuk ngobrol nih malam ini ya kita ngobrol kata-kata yang sering kita denger ya actor and co-actor gitu ya nah malam ini kita akan bahas sambil kata-kata ketawa ketiwi aja ya kayak gitu karena kan hidup ini harus gembira oh iya sebelum Shela buka saya nanti mau tanya nih tantangannya ya satu hari one day one action ya kalau saya sudah membuktikan saya membuat real ya jadi udah satu hari satu postingan gitu ya kata-kata yang sejuk kata-kata yang mengajak gitu ya oke jangan lupa ya sahabat-sahabat tercinta ya yang easy simple nice and good oke oke sayang silahkan dibuka ya halo semuanya selamat malam sahabat psychology is us jadi pada malam hari ini kita akan bahas tentang topiknya itu adalah tentang actor and co-actor ya nah ini kita akan membahas dari sisi psikologi juga yang dimana akan dibahas atau dijelaskan oleh Ibu Rianti dan mungkin untuk teman-teman semua yang sudah bergabung mari kita dengarkan dan kita simak baik-baik penjelasan dari Ibu Rianti silahkan Ibu Rianti terima kasih Sheila dan sahabat-sahabat tercinta boleh juga komen ya atau bu mau ikutan masuk dong ngobrol boleh ya kayak gitu oke terima kasih Sheila jadi begini actor and co-actor jadi istilahnya tuh kalau bahasa Indonesia aktor gitu ya aktor dan co-aktornya gitu ya seperti itu nah di dalam psikologi sosial itu ini sahabat-sahabat tercinta anak-anakku bapak ibu saya membahasnya dalam kajian ilmiah ya jadi mohon tidak disalah tanggapi ya atau disalah persepsikan ke arah yang lain ya seperti itu jadi kita dalam koridor psikologi gitu ya yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya oke nah saya akan berusaha untuk menjelaskannya sesederhana mungkin gitu ya jadi jadi bapak ibu sahabat-sahabat tercinta psikologi itu ada unit ilmunya atau cabang keilmuannya itu adalah psikologi sosial ya atau social psychology nah di dalam psikologi sosial seperti juga psikologi secara umumnya itu bertujuan menjelaskan 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 dan memprediksi perilaku manusia gitu ya perilaku manusia itu apa sih perilaku yang kasat mata maupun yang proses mental yang tidak kelihatan gitu ya seperti itu nah pendekatan psikologi sosial ini ingin menjelaskan perilaku manusia itu kenapa sih dilakukan apa dampaknya terus bisa tidak diprediksi dan bagaimana prediksinya begitu ya nah di dalam psikologi sosial itu menurut Reitzman jadi beberapa tokoh psikologi itu beda-beda ya jadi kalau menurut Reitzman dan kawan-kawan itu mereka percaya bahwa psikologi sosial itu dapat didekati dari tiga perspektif teori yaitu teori belajar teori kognitif dan teori peran nah yang akan kita obrolkan malam ini secara sederhana adalah teori peran ya atau role teori gitu ya teori peran ini menjelaskan bahwa nanti tolong dikoreksi ya kalau ada yang ketinggalan atau ada yang kurang tepat bahwa perilaku manusia itu ya terjadi berproses berlangsung atau dilakukan karena manusia itu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kelompok sosialnya gitu ya jadi kan manusia itu tidak bisa hidup sendiri manusia itu hidup dalam kelompok nah dalam kelompok tersebut bisa kecil paling kecil itu mikro ya kalau secara sosiologi itu adalah keluarga kalau mezo itu adalah komunitas kalau makro itu society gitu ya seperti itu masyarakat nah dalam kelompok itu kita masing-masing anggota kelompok itu memiliki kewajipan sorry hak dulu deh ya hak ya terus ada tugas ada kewajipan ya masing-masing sesuai dengan perannya sesuai dengan perannya yang diberikan oleh kelompok gitu ya masing-masing anggota ini nah bagaimana supaya peran ini bisa berjalan dengan baik dan tidak saling mengganggu maka ada yang disebut rules ada yang disebut norms atau yang disebut secara bahasa Indonesia aturan dan norma kelompok artinya artinya dalam menjalankan masing-masing tugas tanggung jawab kewajipan hak itu kita ada rambu-rambunya gitu ya ada rambu-rambunya ada koridornya agar tidak bertabrakan atau mengganggu satu sama lain ya seperti itu dan apa yang diharapkan oleh si aktor dalam perannya itu itu disebut harapan peran atau role expectancy gitu ya jadi ada harapan peran misalnya peran saya sebagai anak apa yang diharapkan gitu ya dari peran itu seperti itu nah kalau sahabat-sahabat tercinta sambil mendengarkan saya pasti sudah mikir-mikir ya wah saya perannya apa ya gitu ya pastinya ya atau bapak ibu perannya apa oh jelas kalau bapak ibu ada satu tuh yang paling utama perannya apa bapak ibu gitu ya kalau anak mahasiswi sudah jelas ya anak sebagai anak sebagai mahasiswa sebagai kakak sebagai adik gitu ya nah artinya setiap manusia di dunia ini tidak mungkin ya kalau menurut saya logika saya tidak mungkin hanya memiliki satu peran ya di dalam kelompok mikronya saja keluarga gitu ya dia pasti dia memiliki banyak peran misalnya ya sebagai siapa anak gitu ya terus kalau dia punya kakak atau adik tambah dua peran lagi sebagai kakak sebagai adik kalau dia punya kakak dan adik kalau anak tunggal ya sudah sebagai anak tapi kemudian di dalam keluarga itu misalnya ada kakek sama nenek ya maka perannya tambah satu lagi apa cucu betul ya ini masih kelompok mikro keluarga inti nuklir kayak gitu ya oke eh sorry maaf kalau nuklir dia anak tunggal sorry kalau nuklir itu kan ayah, ibu anak ya kalau udah kakek, nenek itu extended ya extended family ya oke saya revisi ya jadi kalau misalnya dia anak tunggal maka perannya adalah anak ya seperti itu ya oke anak namun ya di dalam rumah tangga itu dalam keluarga inti kan sedia sebagai anak tentunya di dalam rumah itu kan ada berbagai tugas ya misalnya membersihkan rumah gitu ya atau misalnya menjaga keamanan rumah dapat peran lagi kan nah pengawas keamanan misalnya ya jadi sekalipun dia anak tunggal tidak mungkin perannya cuma satu gitu ya seperti itu nah jadi artinya setiap manusia sebagai makhluk sosial ya sebagai makhluk sosial dia minimal punya dua peran deh gitu ya minimal punya dua penasabat oke nah sekarang kalau gitu bu berarti hidup kita ini teater ya seperti di film-film ya seperti panggung teater ya bener 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 banget gitu ya terus skenario nya siapa dong yang bikin tergantung ya kalau di keluarga kira-kira skenario siapa yang bikin tentunya kepala rumah tangga ya siapa ayah yang buat skenario ya ayah dibantu oleh ibu ya kalau di fakultas siapa yang bikin skenario nya pasti pimpinan fakultas gitu ya seperti itu kalau di negara siapa dong ya presiden berikut DPR dan para menterinya kan si presiden kan gitu ya jadi skenario itu ada pembuatnya pasti gitu ya karena kan di skenario itu nanti ada rules ada aturan ya kalau kehidupan secara besar siapa pembuat skenario nya Tuhan ya yang mutlak mengatur hidup kita ya dan skenario dia itu tidak bisa kita ubah gitu ya kalau skenario yang kita buat sendiri bisa gak kita ubah bu bisa dong gitu ya tergantung kesepakatan anggota-anggota kelompok di dalam misalnya pimpinan fakultas dengan jajarannya mau mengubah skenario ya silahkan gitu ya tapi mahasiswa bisa gak mengubah skenario fakultas gak bisa gitu ya nah jadi ada disitu yang disebut pembuat skenario dan pengarah siapa itu sutradara gitu ya jadi sutradara kehidupan ini sekaligus penulis skenario siapa Tuhan kalau negara siapa ya berarti pemerintah ya pemerintah ya dan juga kepala negara gitu ya seperti itu di rumah siapa ayah ibu dong kayak gitu ya seperti itu kalau di pertemanan siapa kira-kira ya siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin gitu ya yang membuat skenario berdasarkan masukan dan sebagainya ya biasanya pembuat skenario itu tidak berda mutlak ya memiliki hak veto gitu ya pembuat skenario itu memiliki hak veto ya bahwa dia lah yang membuat kita ini hanya followers gitu ya seperti itu tapi yang saya pentingkan disini adalah sahabat-sahabat tercinta bahwa hidup kita ini memang teater gitu ya hidup kita ini teater dan panggung teater kita tuh gak hanya satu panggung teater kita tuh bisa lebih pertama panggung teater kita dimana di rumah gitu ya kedua panggung teaternya Sheila dimana di kampus gitu ya nak ketiga panggung teater yang lagi dimana di arena futsal jadi banyak itu panggung teater panggung teater ya seperti itu nah sampai disini kira-kira ada pertanyaan gak nih silahkan Sheila atau ada komentar sebelum saya lanjut mungkin saya yang bertanya kali ya Bu kita kan kalau di dalam hidup ini kan memang banyak perannya gitu ya kalau menurut Ibu sendiri lebih baik kita ngambil peran itu banyak-banyak atau cukup satu aja Bu nah perannya bagus eh perannya bagus pertanyaannya bagus ya jadi begini kan kalau ingat gak kisah-kisah gitu ya artis terkenal tuh ya ya artis terkenal ya aktor atau aktris yang terkenal ya pasti dia main di banyak film kan betul gak betul betul gak ya sampai gak tidur-tidur gitu ya terus apa habis syuting disini lari kesana ya ke yang lain syuting lagi disana terus lari lagi kesana ada yang sampai masuk rumah sakit karena kena apa penyakit apa tifus ya karena kecapean gitu ya nah disitu kan jelas ya metaforanya ya artinya seorang artis yang lagi laku keras gitu ya dia mengambil banyak peran di banyak film ya meskipun dia tahu keterbatasan waktunya tenaganya gitu ya akhirnya tepar gitu ya akhirnya kecapean ya ada yang masuk rumah sakit ada yang disirahat di rumah artinya konsekuensinya kan ada ya kalau kita mengambil peran banyak gitu seperti itu pertama konsekuensinya pastinya apa penghasilan banyak betul gitu ya secara sosial kita dikenal banyak orang atau kita punya power gitu kan tapi konsekuensinya yang lain adalah pada kesehatan kita gitu ya pada kenyamanan kita nah seringkali kan kalau orang kecapean itu kan jadi out of control ya dalam bertingkah laku ya cepat marah emosional gampang sedih gitu ya cepat tersinggung gitu ya karena kecapean ya kecapean nah artinya kita harus jujur kepada diri kita berapa banyak peran yang bisa kita ambil dan kita mainkan gitu ya harus jujur kita harus mengukur kemampuan dari fisik ya tenaga dan pikiran kita waktu ya nah kalau sudah tidak nyaman kan artinya Anda sudah mengalami yang disebut konflik peran ya Anda berkonflik misalnya ya seperti ini gak usah jauh-jauh lah gak usah artis ya seorang dokter ya dokter itu kan dari perannya sebagai dokter dia kan terikat sumpah profesi itu yang disebut aturan rules ya aturan kode etik itu kan aturan ya rules norms dia sebagai dokter gitu ya di satu pihak dia juga anak dari orang tuanya di satu pihak lagi dia adalah ayah dari anaknya ya kan berkonflik itu ya bagaimana membagi waktu tenaga dan pikiran ya jika sang dokter ini bijaksana mengaturnya fine dia bisa menjalani dengan nyaman gitu ya namun jika tuntutan keluarga sangat tinggi maka terjadilah namanya konflik peran dia harus bisa memilih dia mengalami ketegangan dia mengalami benturan benturan apa antar peran yang dia mainkan nah dia harus mencari jalan keluar apakah memanage waktunya lebih baik lagi diatur lagi atau dia mengorbankan misalnya ya sebagai dokter yang terkenal di rumah sakit selalu dia yang diminta menjadi dokter bedahnya nah dia harus berani untuk memberikannya kepada temannya gitu ya artinya dia berkonsultasi dengan kepala rumah sakit bagaimana nih pembagian tugasnya gitu ya namun kalau misalnya memang tidak ada yang bisa ya harus dia mainkan karena dia terikat pada sumpah profesinya kan nah artinya dia harus berdiskusi dengan keluarganya gitu kan harus berdiskusi dengan keluarganya secara terbuka kemudian berunding gimana jalan keluarnya karena konflik itu pasti bisa ada solusinya kok ya konflik itu pasti ada so solusinya gitu ya nah artinya mereka berembuk nih skenario nya mau dirubah gimana nih gitu ya misalnya skenario aku sebagai ayah ngantarin si misalnya Mira dan misalnya Dani mau kemana gitu ya misalnya sama anaknya Mira sama Dani gitu ya skenario kan bisa diganti oke ya aku ganti deh bukan aku yang mainkan sekarang ke ibu istrinya gitu ya nah masuklah kita ke namanya co-actor ya artinya skenario nya dirubah ya yang yang mengantar anaknya sekarang bukan dia lagi karena tugas di rumah sakit tambah banyak artinya istrinya dan istrinya pun mungkin ya harus merelakan perannya yang lain yaitu apa karyawan kantor ya jadi akhirnya menjadi imu rumah tangga sepenuhnya ya karena anaknya mau gak mau harus karena masih kecil gitu ya jadi dia harus meninggalkan tuh perannya di kantor sebagai misalnya supervisor atau apa ya skenario nya dirubah gitu kan skenario di keluarga itu ya betul gak Sheila ya jadi nah jadi dirubah sehingga ya si actor ini si ayah ini ya membagi perannya dengan co-actornya ya jadi kita masuk ke co-actor sekarang ya nah jadi si ibu ibu kan punya peran sebagai ibu ya dia punya skenario nya yang sudah ditetapkan oleh mereka kan ini ini lalu dia ambil ya peran sebagian peran dari suaminya dia lepaskan peran di kantor nah artinya si ayah sebagai actor ini mendapatkan dukungan dari co-actor siapa co-actor itu istrinya yang mana istrinya sebagai aktris juga di rumah itu ya sebagai itu ya aktris juga nah artinya begini kalau tadi saya menyebut co-actor artinya semua orang yang ada di dalam kelompok kita ya yang memiliki tugas tanggung jawab kewajiban hak ya bersama-sama dengan kita di dalam kelompok itu ya namun tidak bertujuan untuk berkompetisi tetapi untuk saling mendukung itu disebut co-actor paham ya kan jadi misalnya nih di rumah itu kan ada actor ya siapa actornya ayah ya atau gini deh suami sebagai ayah ibu ada istri atau ibu istri dan ibu gitu ya terus ada anak kan ini kan masing-masing kan anak ibu ayah memiliki peran kan mereka disebut semuanya actor kan disebut semua aktor ya oke mereka semuanya itu aktor si anak aktor si ibu aktor si bapak aktor ya nah aktor ini masing-masing punya peran ada yang satu ada yang dua ada yang tiga ada yang empat gitu ya nah ibu memiliki ko-actor siapa ayah anak gitu ya oke kalau ditarik ke extended family maka ada siapa ada kakek ada nek nenek ya seperti itu nah artinya ko-actornya ayah siapa ibu sama anak sama kakek sama nenek gitu ya ko-actornya si anak siapa ada ibu ada bapak ada kakek nenek karena mereka semua ya si kakek si ibu si nenek si ayah itu adalah orang-orang yang berada dalam kelompok si anak menjadi satu kelompok dan mereka semua tidak ada yang berkompetisi namun saling kooperatif untuk menjalankan skenario ya untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya haknya kewajipannya sesuai dengan skenario ketangkep gak maksudnya actor and ko-actor pertanyaannya sekarang sebagai mahasiswa mahasiswi siapakah ko-actor anda nah ayo ada yang mau jawab silahkan Stephanie tadi mau jawab siapa ko-actornya ingat ya bahwa ko-actor itu adalah orang-orang yang berada dalam kelompok kita dimana kita tidak saling berkompetisi ya tetapi saling mendukung ya seperti itu silahkan siapa yang mau ini mungkin Sheila mau kasih bocoran gimana gimana bu maaf tadi nge-frizz ya silahkan siapa yang mau menjawab pertanyaan saya siapakah ko-actor kalian di fakultas di kampus silahkan ada yang mau menjawab tidak Jeremy Jeremy Stephanie tadi kayaknya ada deh udah keluar kayaknya bu udah keluar ya siapa nih temannya Sheila disapa aja siapa yang mau jawab siapa nah coba silahkan oke ya oke deh Sheila aja dia yang jawab siapa Sheila kalau ko-actor kalian kalian kan aktor ya mahasiswa ya mahasiswa itu kan aktor oke ko-actornya siapa banyak ada dosen ada teman-teman kita di kelas terus juga ada mungkin OB di kampus gitu ya betul terus lagi ya Satpam bisa betul karyawan akademik ya bagian akademik ya oke ya oke jadi betul jadi kalau misalnya di rumah sakit seorang dokter ko-actornya siapa aja banyak ya siapa pasien paramedis terus apa lagi resepsionis ya jadi itu semua ko-actor ya karena ko-actor itu ya siapapun yang ada di dalam kelompok kalian ya dalam kelompok itu yang apa namanya tuh melakukan masing-masing aktivitasnya ya dalam artian menjalankan perannya masing-masing ya dan tidak berkompetisi ya melainkan saling saling mendukung untuk mencapai tujuan itu namanya ko-actor oke nah di olahraga ya nah itu aktor misalnya atlet itu aktor siapa ko-actornya pemainnya tau gak ada yang tau gak Sheila kira-kira siapa sayang pemainnya bu misalnya si si A pemain pemain apa namanya pemain bola sepak bola siapa ko-actornya penonton juga bisa pelati sama pemainnya ya teman-teman pemainnya yang lain itu ko-actornya ya terus siapa pelati pelati itu kan ada pelati teknik ada pelati fisik ya terus siapa lagi itu loh yang midget masernya ya yang kalau ke sleo atau itu juga ko-actornya ya jadi apapun yang dikerjakan oleh anggota kelompok dalam kelompok ya yang yang dimana mereka masing-masing menjalankan peranan masing-masing tidak saling berkompetisi itulah namanya ko-actor bayangkan kalau di pesawat ya ada pilot dan co-pilot gitu ya benar gak pilot dan co-pilot itu masing-masing aktor ya tapi si kapten memiliki seorang yang memerankan kapten dia memiliki atau captain itu memiliki ko-actor siapa ko-pilot gitu ya oke terus siapa lagi ko-actornya si pilot ini ya pramugari ya seperti itu jadi semua orang yang terlibat dalam satu skenario dalam satu pelaksanaan peran itu adalah ko-actor jadi catatan yang harus digarisbawahi adalah tidak berkompetisi tidak berkompetisi satu sama lain karena kalau dia sifatnya kompetisi artinya dia bukan ko-actor oke namanya rival ya betul gak ya jadi kalau disebut ko ko-actor artinya membantu berbagi mendukung gitu ya saling membantu berbagi mendukung gitu ya ko-actor nah dia juga ko-actor ini fungsinya adalah dia akan memberi tanda baik secara verbal kata-kata maupun secara perilaku atau sikap ya kepada kita bahwa apakah kita sudah berhasil memainkan peran kita menjalankan peran kita gitu ya kan kita aktor kita punya ko-actor nah si ko-actor ini bisa memberi tanda kepada kita ya apakah kita berhasil memainkan peran kita ya misalnya mahasiswa kan aktor ya mahasiswa itu aktor ko-actor siapa tadi Sheila ko-actor yang paling dekat temannya ya atau gak usah jauh-jauh deh ko-actor siapa dosen dosen atau dosen pemimbing dosen PA gitu ya itu kan ko-actor nya tuh nah itu kan si ko-actor akan memberi tanda kepada anda kepada kalian betul gak misalnya teguran pujian gitu ya bahwa anda ini memainkan peran sebagai mahasiswa itu sudah berhasil atau belum gitu kan iya gak gitu kan dia kan akan memberi tanda secara kata-kata memberi penilaian bukan memberi penilaian ya tanda memberi tanda ya memberi apa keterangan ya melalui kata-kata tingkah laku atau sikap sebaik apa sejauh mana anda berhasil memainkan peran anda gitu ya paham ya sahabat-sahabat tercinta ya jadi misalnya pacaran misalnya ya misalnya Anita pacaran sama Hendra gitu ya Hendra tuh aktor dalam kelompok percintaan ini koektornya siapa gitu ya Hendra aktor dia koektor sebaliknya juga begitu gitu ya nah nanti dari kata-kata mereka tuh akan memberi penjelasan sebaik apa seberhasil apa kamu merankan dirimu sebagai pacar gitu ya misalnya tanda yang diberikan adalah wah wajahnya cemberut terus gitu ya artinya Hendra memainkan peran sebagai pacar itu kurang berhasil ya kenapa karena ada rulesnya tadi ya ada seperangkat ya seperangkat apa tugas tanggung jawab hak kewajipan kewajipan ya ada aturan ada norma yang harus dipenuhi dijalankan dimainkan oleh siapa si Hendra sebagai pacar ya nah apa kira-kira tuh ya misalnya mereka sepakat skenario nya begini oke hak anda apa sebagai pacarku gitu ya kewajipanmu ya tugasmu 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 hakmu ya aturannya aturan diantara kita normanya apa udah diset deh semuanya seperangkat ya seperangkat hak kewajipan tugas gitu ya dan norma ya nah ternyata Hendra sudah disepakati ya skenario nya Hendra ya menjemput les pianonya Anita tepat jam 5 sore wah gitu ya setiap Senin dan Kamis misalnya itu sudah tidak boleh terlambat itu sudah rules normal ya oke ternyata dilanggar gitu ya tugasnya tidak dijalankan dengan baik artinya Hendra memainkan perannya sebagai pacar kurang berhasil nah si co-aktor memberikan tanda ya memberikan tanda cemberut eh gak berhasil loh sebagai pacar gitu ya kalau si Anita wajahnya berseri-seri ya selalu seneng kelihatan happy artinya Hendra sudah berhasil memainkan perannya sebagai pacar yang baik gitu ya seperti itu oke ketangkep ya seperti itu ya jadi artinya hidup kita ini kalau di ya dilihat ditinjau dari teori peran artinya kita ini semua perilaku kita itu adalah memainkan peran kita masing-masing ya semua perilaku yang kita lakukan semua perilaku yang muncul dari diri kita yang tampak pada kita yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena kita memainkan peran kita masing-masing peran yang diberikan oleh kelompok dimana di dalam peran itu ada seperangkat hak kewajiban tugas tanggung jawab dan kita memainkan peran itu dalam koridor ada rambu-rambu yang mengendalikannya yaitu aturan aturan dan norma kelompok gitu ya seperti itu nah oleh karena itu ketika Anda ada di fakultas di kampus Anda sebagai mahasiswa maka Anda sahabat-sahabat tercinta anak-anakku kalian harus menggunakan rambu-rambu mana rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh fakultas ya rambu-rambu ditentukan oleh fakultas aturan normanya itu apa tidak boleh tidur ya pada saat jam sekian yaitu pada saat ada kuliah ya jangan aturan di rumah dibawa ke kampus Anda boleh tidur pada jam 10 pagi ketika Anda ada di rumah dan peran Anda di situ adalah anak gitu ya paham ya nah gampang kan ngerti ininya ya nah jadi jadi saya ini bertingkah laku tuh semata-mata memainkan peran dan ingat di dalam peran itu ada apa rules and norms ya yang sudah disepakati oleh kelompok gitu ya disepakati oleh kelompok kalau kelompok terkecil adalah keluarga kelompok yang mezo adalah komunitas komunitas itu bisa kampus ya bisa perkumpulan olahraga ya perkumpulan gereja atau misalnya di masjid ya dan yang besar adalah society makro ya masyarakat gitu ya jadi hidup ini sebenarnya mudah benar gak Sheila iya kalau ditinjau dari teori peran mudah gak hidup kita ini sebenarnya mudah kan easy kan betul gak ya simple kan ini ada nih skenario kamu dapat peran ini loh peran kamu ini ya oke oke paham gak tentang bagaimana memainkan peran ini paham kenapa bisa paham karena disitu ada apa tadi seperangkat ya seperangkat penjelasannya itu apa di dalam peran itu kan ada penjelasan misalnya hakmu apa kewajipanmu apa tugasmu apa tanggung jawabmu apa aturannya ini gitu ya kalau kita pakai metafora pemain film atau pemain sandiwara kan tidak mungkin dialognya si Sheila saya ambil betul gak betul ya artinya kan dalam memainkan peran itu saya melanggar apa melanggar skenario kan skenario nya kan betul gak melanggar aturan ya karena apa loh dialognya sih Sheila kalau saya ambil gitu loh ya kan jadi artinya itulah kenapa sebenarnya ya seperti perilaku korupsi itu kan peranmu apa sih gitu ya peran saya adalah membagi dana untuk masyarakat kan perannya itu jelas ya membagi dana tanggung jawabmu tugasmu kewajipanmu gitu ya hakmu apa setelah kalau mau membagi dana itu setelah satu bulan kamu kerja kamu dapat gaji gitu kan itu kan peran kan betul gak ya oke nah rulesnya apa normanya ya bahwa dana itu harus diserahkan tepat waktu ya tepat waktu tepat sasaran gitu ya terus tidak boleh diambil ya terus harus ada laporan ya rulesnya itu ya jadi harus dilaporkan harus ini macam-macam lah rulesnya gitu ya nah jadi sebenarnya perilaku korupsi kalau ditinjau dari teori peran itu artinya ada pelanggaran aturan dan norma kelompok ya artinya dia memainkan perannya tidak sesuai dengan skenario yang sudah disepakati oleh kelompok ya ya itu apa kan kalau di perusahaan ada peraturan perusahaan ya di kampus ada peraturan itu kan semua peraturan peraturan ya jadi skenario itu sudah disepakati artinya sudah sah kalau di dalam masyarakat ya sudah sah secara hukum gitu ya gitu kan skenario itu kan menjelaskan apa nih yang harus kita lakukan gitu kan dan itu ada dasar hukumnya ya ada dasar dasar hukum jadi kalau di skenario di film ya itu gak ada dasar hukum kalau di skenario di dalam kehidupan kita secara sosial itu ada dasar hukumnya gitu ya ada dasar hukumnya karena tadi apa karena peran kita itu ada seperangkat aturan dan norma gitu ya jadi bukan asal skenario ya nah skenario itu mau dirubah maka bukan kita yang merubah sebagai masyarakat tetapi pimpinan yaitu pemerintah dan dia harus merubahnya mengubahnya sesuai dengan aturan hukum kembali lagi ke aturan rules and norma ya peraturan hukum dan norma hukum ya tiada tiada hari tanpa hukum tiada hidup tanpa hukum selalu ada hukum ya seperti itu oke silahkan di sapa yang sudah hadir silah coba kita lihat dari awal ya bu ya ada stefani ivo natalia ada iren karamoy sudah hadir ada 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 wing s299 ada marjon ada vincent ada kenet sandrosa ada rasi marfau marcella valencia maria tiwa ada mas mas andi ada jody wow banyak ada retno dayu terima kasih sudah hadir oke terima kasih anak-anakku sudah hadir jadi anak-anakku yang saya cintai yang saya sayangi hidup itu easy simple and so nice gitu ya karena apa kita tinggal jalanin peran kita aja kok mainin peran kita gitu ya oke kayak gitu ya karena apa di kampus udah ada skenario nya ada rules nya gak ada norma nya gak jelas gak terang beneran ada ada kekuatan hukumnya gak ada kenapa kenapa ada rules ada norma agar tidak terjadi penyimpangan agar tidak terjadi pelanggaran agar kita bisa memainkan peran kita dengan baik dan benar gitu ya baik dan benar dan tidak mengganggu anggota lain yang memainkan perannya juga gitu ya jadi kan si aturan norma dan hukum ini kan mengatur mengendalikan agar kita tidak saling merugikan tidak saling mengganggu kelancaran kita memainkan peran gitu ya seperti itu nah artinya suatu masyarakat itu harus ada skenario mengenai tugas tanggung jawab hak dan kewajipannya secara tertulis ya yang memiliki kekuatan hukum ya dimana disitu juga tertulis aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh pemain peran ya karena kalau tidak diikuti ya dengan tepat maka terjadi apa yang disebut sanksi ya kalau secara sosial ada yang disebut sanksi sosial yaitu misalnya pengucilan ya isolasi gitu ya atau misalnya pengusiran gitu ya atau apapun gitu ya itu sanksi sosial sanksi hukum apa ya sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana sesuai dengan undang-undang ya tetapi kalau sudah tindakannya dalam memainkan peran itu melanggar aturan norma ya hukum maka kita akan kalau Indonesia ya berpatokan pada kitab undang-undang hukum pidana gitu ya seperti itu ya jadi kalau dibilang sulit ya bu ya jadinya hidup kita ini tidak justru sangat mudah ya tanyakan kepada instansi dimana kalian ada berkinerja gitu ya bekerja gitu tanyakan skenario saya untuk saya apa peran saya kan ini skenario saya apa aturannya apa rulesnya apa ya dasar hukumnya apa lalu hak saya apa kewajiban saya apa tugas saya apa tanggung jawab saya apa that's it lalu ikuti udah gak usah mikir yang lain-lain gitu ya ikuti aja fokus gitu ya fokus aja ke situ betul gak Sheila makanya Sheila bisa dapat IP IP-nya 4 itu nah itu Sheila telah memainkan perannya sebagai mahasiswa dengan baik gitu ya kenapa IP-nya 4 gitu ya ya IP-nya 4 mantap ya artinya Sheila sudah mengikuti apa memenuhi tanggung jawabnya dan tugasnya dengan tidak merugikan orang lain ya seperti itu ya dan tentunya ketika Sheila mendapatkan IP-4 itu artinya koektornya banyak kan ya Sheila ya betul gak koektornya siapa aja tuh koektornya tuh koektor saya yang pertama pastinya dosen yang pengajar ya dosen pengajar teman-teman saya juga terus ada lagi siapa orang tua ya kalau di rumah ya kalau di rumah sebagai mahasiswa yang ada di rumah kan tetap ada tugas yang dijelasin apa dikerjakan di rumah ya nah ya kayak gitu ya seperti itu nah seperti itulah ya jadi sudah terjawab ya Sheila kita punya peran mau satu mau dua mau tiga jujur lah ya seperti itu dan tidak usah juga ngambil peran orang lain gitu ya misalnya gini ih dia jadi ketua BEM mesti ya kan gue gitu ya seperti itu ya ya udahlah kalau memang dia jadi ketua BEM ya sudah bertindaklah sebagai koektor yang baik gitu ya betul gak Sheila ya jadi biarkanlah dia menjalankan peran sebagai ketua BEM kita sebagai anggota ya kita koektor ya seperti itu kan gak pernah ada ya di Marvel itu rebutan peran ya betul gak sih misalnya si hulek gitu ya si hulek gini bilang gini si hulek gitu ya ah bosen nih gue jadi hulek melulu ijo melulu gitu ijo ya kalau gak salah warnanya ya iya ijo mulu bosen gue lama-lama daon gitu ya mau dong sekali-sekali ganti merah ayo Spiderman gitu ya lu jadi hulek deh gitu ya gue jadi Spiderman deh gitu kata si Spiderman ya gak bisa lah ntar baju gue robek badan lu kan gede gitu ya seperti itu jadi kan gak ada yang saling lu kayaknya bagusan si Batman keren banget tuh Batman punya mobilnya keren-keren gitu ya misalnya gitu ya jadi udah kalau udah dapat peran dikasih peran ya sudah fokus aja disitu ya jalankan dengan baik ya oke kira-kira apalagi nih Shela yang mau diiniin mau ditanyakan nah sekarang gini ya kadang-kadang ada orang yang ngerasa aduh saya ini gak punya peran apa-apa bu gitu ya kan suka gitu ya kadang-kadang ya saya gak punya peran apa-apa bu I'm nothing gitu ya saya cuma jadi anggota melulu gitu ya nah jadi gini tidak ada peran tidak ada ya aktor apa sorry tidak ada peran besar tidak ada peran kecil ya gak ada yang ada aktor besar aktor kecil ya artinya gini even misalnya hanya jadi resepsionis jadilah resepsionis yang terbaik gitu ya even misalnya hanya jadi cleaning service jadilah cleaning service terbaik yang profesional artinya jadilah aktor besar jangan jadi aktor kecil apapun perannya karena tidak ada peran besar tidak ada peran kecil yang ada hanya aktor besar aktor kecil ya gitu saya jadi jadi ini melulu bu yang nganterin doang gitu ya tukang antar doang gitu misalnya jadilah seseorang yang memang menjadi pengantar terbaik gitu ya seperti itu ada kan kalau misalnya di kantor ya yang itu yang tadi saya katakan aduh saya cuma cleaning service bu gitu ya saya gak punya peran apa-apa gak pernah dikasih peran yang apa namanya peran besar gitu ya tidak boleh berpikir seperti itu peran anda sebagai cleaning service oke tapi anda harus jadi aktor besar di dalam peran sebagai cleaning service ya itu jadilah cleaning service terbaik ya yang andal sehingga anda bisa dapat oscar gitu ya saya cuma jadi resepsionis bu kalau ada acara gak pernah dikasih misalnya ketua seksi acara atau misalnya seksi dana gitu ya jadi resepsionis mulu gitu ya gitu nah jadilah aktor besarnya itu jadilah resepsionis terbaik ya saya dulu ya ketika masa muda saya umur 30an saya selalu dapat peran itu resepsionis dalam acara-acara kesenian tapi saya selalu ingat kata-kata itu pepatah itu jadilah aktor besar karena di dunia ini tidak ada peran besar peran kecil yang ada aktor besar aktor kecil nah saya saya profesional ya saya berdandan yang rapi ya wajahnya bening gitu ya istilahnya itu tidak kucol gitu ya terus saya saya mengusahakan diri saya gembira dan harus tersenyum kan menyambut terus saya tanya sama teman siapa siapa tamu yang utama di undangan ini ya jadi kita kan ada ya kita harus menyapa dengan nama karena orang itu akan merasa terapresiasi kalau disapa dengan nama ya daripada bapak ibu gitu ya seperti itu itu saya lakukan saya pelajarin daftar undangan ya lalu kalau saya gak tahu misalnya wih kayaknya itu kok banyak pengawalnya tapi saya gak tahu namanya saya saya tanya nih kan bapak itu ada di masih di pintu kan belum sampai ke meja resepsionis ya saya langsung tanya ke teman saya itu bapak itu siapa gitu ya mana tahu nanti dia datangnya ke arah saya gitu ya kan mejanya kan ada dua oh bapak ini oh oke begitu ternyata oh bener dia datangnya ke meja yang tempat saya ya terus saya sapa samat malam pak ini gitu ya oh senengnya diminta ampun ya seperti itu terus ada jamuan duta besar waktu itu ya wah namanya kan susah-susah tuh ya ada yang apalagi dari nama-nama Eropa yang kayak Polandia itu kan huruf konsonan semua ya susah sekali tuh untuk menya ini ya tapi saya usahakan ya bayangkan ya waktu itu kan kesenian ya acara kesenian dia tuh tanya nanti tuh saya akan disuguhi apa sih kan ada di undangan oh enggak saya lupa undangannya ada di mana untungnya saya tuh pelajarin acara apa sih nih yang akan dihidangkan kepada tamu gitu ya saya jelasin oh gini oh oke kalau gitu saya masuk gitu ya kalau enggak saya pulang gitu ya masuk dia dan itu ada beberapa tamu yang seperti itu dan ternyata setelah selesai acara apa yang terjadi semua yang mampir ke meja saya itu datengin saya gak asal lewat dan say thank you gitu ya wah saya seneng sekali gitu ya acara ini bagus terima kasih ya ucapin terima kasihnya ke saya loh ya bukan ke bukan ke panitianya loh ya ke saya gitu ya senyumnya manis banget lagi gitu ya nah jadinya disitu saya belajar bahwa pepatah itu betul ya tidak ada aktor besar tidak ada aktor eh sorry tidak ada peran besar tidak ada peran kecil yang ada hanya aktor besar atau aktor kecil gitu ya jadi pesan saya sahabat-sahabat tercinta jadilah aktor besar jadilah aktor besar apapun peran yang sedang kalian mainkan ya apapun peran yang sedang kalian mainkan jadilah aktor besar dalam tanda kutip ya dan garis bawah ini peran peran yang sesuai dengan undang-undang dasar undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 peran yang sesuai dengan Pancasila ya dan peran yang sesuai dengan hukum positif kita ya saya gak bicara peran-peran yang negatif ya oke jadi ini peran-peran yang sesuai dengan hukum positif kita ya jadi bukan yang melanggar ya tapi sesuai dengan hukum positif kita jalankan peran itu dengan baik jadilah aktor besar ya jadilah aktor besar apapun peran yang sedang kita mainkan ya seperti itu dan jujurlah pada diri sendiri berapa banyak peran yang sanggup kita mainkan gitu ya seperti itu dan dalam memainkan peran itu anda tidak boleh membohongi orang lain dan tidak boleh melanggar hukum positif ya seperti itu itu aja Sheila silahkan teman-teman sahabat-sahabat tercinta yang mau berkomentar atau Sheila mungkin mau menambahkan silahkan sayang ya mungkin saya sedikit menambahkan atau menyimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Burianti berdasarkan apa yang saya dapat gitu ya mungkin dalam topik ini yang saya dapatkan itu pertama kita harus benar-benar paham sama diri kita dulu kapasitas kemampuan kita itu sejauh apa gitu ya jadi kita juga bisa tepat dalam mengambil peran yang kita nanti jalankan gitu jadi tidak asal-asalan dan mungkin akan lebih baik untuk bisa kita sendiri berproses dalam peran yang kita dapatkan gitu dan ambil setiap makna dari apa yang kita lakukan dalam berperan tersebut jadi bukan hanya kita jalanin saja tapi kita juga bisa ambil kira-kira dalam proses kita menjalankan peran ini itu apa ya dampaknya bagi kehidupan kita gitu lebih baik seperti itu untuk gagal atau tidaknya mungkin itu belakangan gitu loh itu bonus kalau menurut saya sih gitu ya terus bentuk yang masalah tadi berdasarkan ada beberapa orang yang mungkin merasa dirinya tuh gak mampu terus juga merasa gak ngapa-ngapain gitu mungkin dianya belum menyadari diri dia sendiri aja gitu belum belum menyadari kemampuan dia itu apa kapasitas diri dia itu seperti apa gitu dan juga mungkin satu sisi juga kadang manusia itu memang merasa tidak puas gitu ya jadi ketika dia sudah mendapatkan suatu peran gitu dan menurut dia ya cuman gini aja gitu perannya jadi gak ada puas-puasnya jadi menurut dia tuh dengan menjalankan satu peran tuh menurut dia gak ada apa-apanya gitu jadi dia gak merasa puas gitu dan dari sini bisa saya ambil juga mungkin kita harus bisa bersyukur juga atas apa yang sudah kita dapatkan gitu ya baik itu perannya cuman sebagai tukang bersih-bersih ataupun hal-hal yang kecil-kecil itu juga sebenarnya sangat bermakna gitu ya bagi setiap orang bagaimana pandangan kita aja sih terhadap diri kita sendiri gitu itu saja yang bisa saya tambahkan betul sekali saya sangat setuju yang tadi dijelaskan disampaikan oleh Sheila ya itu keren banget jadi betul ya jadi yuk kita kenali diri kita lalu jika dapat tawaran peran jika mau mengambil peran itu disimak apa ya bukan disimak ditelusuri dulu ya diteliti dulu apakah kita akan sanggup memainkannya ya kalau kita tidak sanggup memainkan peran itu harus jujur gitu ya apakah kita punya kompetensi apakah kita punya kemampuan punya waktu punya tenaga gitu ya seperti itu karena kita harus jujur seperti itu ya dan jika peran kita misalnya hanya itu itu saja itu kembali memang betul ya kita bersyukur dan kembali lagi tidak ada peran besar tidak ada peran kecil yang ada hanya aktor besar aktor kecil ya seperti itu ya ada pemain film hollywood dia itu tidak pernah menjadi aktor utama gak pernah jadi aktor utama ya selalu jadi aktor pendukung ko-aktor tapi selalu dapat oscar ya selalu menang dapat oscar secara ada ya aktor utama yang selalu mainnya aktor utama tapi tidak pernah dapat oscar ya artinya disitu bukti bahwa dapat oscar itu tidak harus di peran utama tetapi ko-aktor pun bisa jadi artinya tidak ada peran besar tidak ada peran kecil bahkan ada di sejarah hollywood dia tampil hanya di dalam film yang berdurasi satu setengah jam itu dia hanya tampil 10 menit tapi dapat oscar ya sebagai ko-aktor kenapa? karena gila banget memainkan perannya keren banget meskipun hanya 10 menit gila ya jadi kembali lagi sahabat-sahabat tercinta anak-anakku sayang ayo semangat gembira ya hidup kita itu sudah diberikan oleh Tuhan yang maha kasih itu begitu banyak kesempatan begitu banyak peluang begitu banyak talenta yang diberikan yuk kita ambil peran kita masing-masing ya dengan semua yang telah diberikan oleh Tuhan itu ya amin kayak gitu oke Sheila mungkin bisa sebelum kita closing kita sapa lagi teman-teman kita oke tadi sampai sampai tadi sih siapa ya jodi tadi ya sampai oh ya sampai retno dayu sekarang siapa nih ada aku kan agung ada dayan pangestu ada li kur ada heri mesak ada Yosia Anak Tuharesto ada Mariska Marta terus ada Gabriela ya Gabriela ya Gabriela oke sahabat-sahabat tercintaan anakku sayang bagi yang terlambat hadir nanti lihat rekamannya ya rekamannya kan ada nih di apa namanya psychology is us dan silahkan juga psychology is us itu ada di kanal youtube kanal youtube nya dengan nama yang sama psychology is us ya oke sebelum saya tutup saya mau ini ya mencap tetap challenge saya ini ya satu hari one day one action easy simple nice and good boleh buat real dengan kata-katanya memotivasi kata-kata yang mengajak untuk berbuat kebaikan gitu ya atau tindakan apapun lalu anda buat videonya sampaikan ya karena itu merupakan kesejukan air ya air yang sejuk untuk kita semua ya oke dan semoga ya Shela ya semua yang kita berikan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat tercinta oke sebelum Shela tutup Shela saya ingin berterima kasih sama Shela terima kasih banyak nak udah selalu menemani saya ya semoga Shela selalu sehat sejahtera bahagia dan sukses demikian juga dengan sahabat-sahabat tercinta terima kasih semoga sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat bahagia sejahtera dan sukses amin 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 ya oke dan juga semoga Tuhan yang Maha Esa selalu mengaruniakan bangsa Indonesia dengan kerukunan kedamaian ya sehingga kita bisa hidup saling menghormati saling menghargai saling mencintai dalam memainkan peran kita masing-masing ya di lingkungan keluarga komunitas kita masing-masing dan dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa ya amin 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 silahkan Shela silahkan tutup untuk semua sahabat psikologi ISAS terima kasih yang sudah datang pada malam hari ini untuk menyimak bersama tentang topik pada malam hari ini dan jangan lupa untuk semuanya tetap menjaga kesehatannya dan protokol kesehatan yang pertama dengan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang kedua menggunakan masker yang ketiga menjaga jarak yang keempat mengurangi mobilitas dan yang terakhir yang kelima menjauhi kerumunan terima kasih Shela ya jadi demikian sahabat-sahabat tercinta Shela sampai kita jumpa lagi minggu depan bye